Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menunjukkan review film Sultan Abdul Hamid Han Hari ini kita sudah sampai di episode ketiga dari session pertama Kemarin kita sudah membahas episode pertama dan episode kedua Maka teman-teman yang belum menonton episode pertama dan kedua Silahkan lihat di link deskripsi Insya Allah dapat menambah hamasah dan kecintaan kita kepada Islam itu sendiri Namun sebelum lanjut ke filmnya Ada baiknya kita lihat replay episode kedua terlebih dahulu Mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kita Dan ini insya Allah nanti akan terjawab di episode ketiga Yaitu yang pertama adalah apakah Mahmud Fasha nanti akan ketahuan ketika dia akan mengeluarkan Hiram Dan kedua adalah apakah Kongres Yahudi itu akan terjadi benar-benar terjadi Dan yang ketiga apakah ayah dari Theodor Helzel akan mengungkapkan seluruh kebusukan dari Theodor Helzel atau tidak Insya Allah kita akan menemukan jawabannya nanti di episode ketiga See you next time Nah di episode kali ini Film diawali dengan penampakan persiapan makan malam Yang sebelumnya diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid Han Tepatnya di pukul 8 malam Kemudian Sultan memerintahkan kepada Kepala Koki Untuk menggunakan pisau koleksi pribadi Sultan Abdul Hamid Han Lalu kemudian Kepala Koki mengatakan bahwasannya Salah satu dari pisau koleksi pribadi Sultan tersebut hilang Dan Sultan sudah mengetahuinya Tepatnya kalau kita ingat kemarin Pisau itu diambil dan digunakan oleh Mahmud Pasha Untuk membunuh seorang wanita yang melihatnya ketika ingin keluar dari istana Kemudian scene berpindah ke kediaman Mahmud Pasha Terlihat Mahmud Pasha bersama dengan Sabahatin Effendi sedang berbincang-bincang Lalu Sabahatin Effendi bertanya kepada Mahmud Pasha bagaimana kita akan mengeluarkan hiram dari Istanbul Karena sekarang pintu masuk dan keluar Istanbul sedang dijaga ketat oleh pasukan Sultan Abdul Hamid Han Lalu dengan mudah Mahmud Pasha mengatakan kita akan mengeluarkan hiram dari Istanbul Menggunakan peti yang digunakan oleh Sultan Abdul Hamid Han Lalu kemudian scene berpindah ke istana terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang berada di ruangan kayu bersama dengan Tahsin Pasha Dan kemudian jalal Kemudian terlihat ada hadiah miniatur kereta api Yaitu buatan tangan Sultan Abdul Hamid Han sendiri Siap dikirimkan kepada Raja William yaitu Raja Jerman Sebagai bentuk kerjasama dalam pembangunan rel kereta api Dan Sultan Abdul Hamid Han memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk mengirimkannya menggunakan peti dan disegel dengan segel khusus oleh Sultan Abdul Hamid Han Jadi setiap barang yang disegel dengan segel khusus dari istana itu tidak akan diperiksa oleh biaya cukai Lalu kemudian scene berpindah ke kediaman Emmanuel Karaso Yang merupakan lawan politik dari Theodor Herzl Terlihat ayah dari Theodor Herzl yang tadinya melarikan diri Diberikan makanan oleh Emmanuel Karaso Dan menceritakan bahwasannya Yang memiliki pemikiran tentang berdirinya negara Zionis Israel Negara Yahudi itu adalah dirinya Dulunya dia menulisnya di sebuah kertas Di beberapa kertas Kemudian belum dibukukan Akan tetapi dia tidak melanjutkan tulisannya tersebut Karena dia merasa itu tidak cocok dan tidak layak Akan tetapi datang Theodor Herzl dan mengambil semua tulisan-tulisan itu Lalu membukukannya Dan mengklaim bahwasannya itu semua adalah ide dan pemikirannya Untuk membangun negara Yahudi di atas tanah Palestina Dan ayahnya juga menceritakan bahwasannya Theodor Herzl menganggapnya gila Dan menskapnya di sebuah gudang dengan tangan dan kaki terikat Lalu mengatakan kepada ibundanya bahwasannya ayahnya telah meninggal dunia Kemudian Sin berpindah ke istana Terlihat Sultan Abdul Hamid Han sedang menanti seluruh Pasha Dari balik dinding dan lubang kecil Sultan Abdul Hamid Han ingin memastikan siapa yang tidak datang Dan siapa yang terlambat pada malam hari itu Maka dia akan dipastikan sebagai pengkhianat Yang menyelamatkan Hiram pada malam itu Lalu kemudian Sin berpindah ke sebuah kereta kuda Terlihat Mahmud Pasha sedang bertemu dengan Hiram Dan menceritakan seluruh rencananya Bahwasannya mereka akan masuk ke istana Melalui lorong rahasia yang telah ditunjukkan oleh Sejadid Abdul Qadir Effendi yang lalu Lalu kemudian dia akan masuk ke dalam peti Yang nantinya akan digunakan untuk Membawa hadiah dari Sultan Abdul Hamid Han Kepada Raja Jerman pada saat itu Lalu kemudian Sin kembali ke istana Terlihat para Pasha sudah berlatangan satu persatu Dan di samping itu Sultan Abdul Hamid Han pun Memperhatikan dari balik dinding Dan tiba lah masanya untuk pertemuan Jam sudah menunjukkan pukul 8 pas Maka Sultan Abdul Hamid Han pun bergegas dan pergi Menemui para Pasha yang sudah duduk di meja yang telah disediakan Di antara para Pasha yang hadir Sultan Abdul Hamid Han memperhatikan satu persatu Dan ternyata hanya satu orang yang belum datang Yaitu Mahmud Pasha Kemudian begitu Sultan Abdul Hamid Han Menanyakan dimana Mahmud Pasha Sontak langsung Mahmud Pasha masuk Membuka pintu dan mengatakan Bahwasannya jamnya terlambat 2 menit Sehingga dia menjadi terlambat Untuk datang ke pertemuan pada hari itu Kemudian Sin berpindah Ke sebuah room teater Terlihat ramai orang berkumpul Dan ternyata itu adalah Kongres Yahudi pertama Yang diadakan oleh Herzl Pada saat itu Herzl berpidato Antara lain yang pertama Dia mengatakan bahwasannya Yahudi tidak akan pernah ditindas lagi di mana-mana Dan kedua Mereka akan mengumpulkan kekuatan Untuk membuka jalan ke Yerusalem Dan mendirikan negara Israel Di atas tanah Palestina Dan yang ketiga Mereka akan membangun negara Israel Dan membuat manusia semuanya Tunduk dan menjadi pelayan bagi bangsa Yahudi Tak berapa lama setelah itu Datanglah Zara Wanita yang selantiasa menemani Herzl Kemudian mengatakan Di mana bendera Yahudi Bagaimana bentuknya bendera Yahudi Lalu kemudian dia memberikan kain Dan Theodor Herzl menggambarkan bendera Yahudi Dengan bintang daud di tengahnya Lalu diatasnya ada garis Dan di bawahnya pun ada garis Menandakan sungai Ifrat Dan sungai Nil Itu semua menggambarkan cita-cita mereka Bahwasannya bangsa Yahudi Akan menguasai dari sungai Ifrat Sampai dengan sungai Nil Lalu kemudian scene berpindah ke istana Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Bersama dengan para pasyah Sedang melaksanakan makan malam Akan tetapi Sultan Abdul Hamid Han Masih tetap belum menyentuh makanannya Lalu kemudian ada salah seorang pasyah Saya bertanya kepada Sultan Mengapa Sultan tidak memulai Untuk makan makanan yang sudah dihidangkan Lantas Sultan Abdul Hamid Han pun menjawab Saya tidak memiliki pisau Karena pisau yang kita gunakan hari ini Adalah salah satu dari pisau koleksi pribadi saya Akan tetapi beberapa waktu yang lalu Pisau yang nomor 8 Dari pisau-pisau ini telah hilang Dan aku yakin Bahwa saya yang menggunakan pisau itu Adalah orang yang membunuh Makbule Pada saat itu Makbule adalah nama pelayan yang dibunuh Mahmud Pasha pada saat itu Membunuh seorang pelayan tersebut Dan yang menukar peta pada malam hari itu Mendengarkan hal itu Sontak Mahmud Pasha langsung pucat Dia gemetar Dan dia minta izin kepada Sultan Untuk pergi ke toilet sebentar Di dalam perjalanannya menuju toilet Mahmud Pasha bertemu dengan Sehjadi Abdul Qadir Dan ternyata Sehjadi Abdul Qadir ingin melaporkan Segalanya kepada Sultan Abdul Hamid Han Termasuk mereka pernah masuk Melalui lorong rahasia Kemudian pada malam hari itu Mahmud Pasha keluar dari kamarnya Dan terjadi pembunuhan Dan tertukarnya peta pada malam hari itu juga Namun Mahmud Pasha dengan kelicikannya Mampu menahan Sehjadi Abdul Qadir Effendi Dia mengancam kepada Sehjadi bahwasannya Kalau seandainya Sehjadi Abdul Qadir Effendi Melaporkan kepada Sultan Maka yang terseret adalah Namanya sendiri Yaitu nama Sehjadi Abdul Qadir Karena pada saat ini Mahmud Pasha telah memasukkan Pisau yang digunakan Untuk membunuh Megbule Kedalam berangkas pribadi Milik Sehjadi Abdul Qadir Effendi Dan sekarang Kuncinya Berada di tangan Mahmud Pasha Kemudian dengan rasa panik Sehjadi Abdul Qadir pun Bertanya kepada Mahmud Pasha Apa yang kau inginkan dariku Kemudian Mahmud Pasha mengatakan Aku menginginkan Pamanmu Yaitu Mehmet Pasha Dalam artian Mahmud Pasha Menginginkan Sehjadi Abdul Qadir Effendi Untuk menyebutkan Nama pamannya Yaitu Mehmet Pasha Sebagai pengkhianat Kemudian Sin berpindah Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Bersama para Pasha Sedang menyeruput kopi Kemudian Sultan Abdul Hamid Han Bertanya kepada Tahsin Pasha Bagaimana perkembangan Soal donasi Untuk pembangunan Rel kereta Lalu Tahsin Pasha Mengatakan bahwasannya Umat Islam sangat Antusias Dalam membantu Pembangunan Rel kereta api ini Bahkan para pegawai Menyesihkan gaji mereka Untuk menyumbang Berdonasi Di pembangunan Rel kereta api tersebut Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid Han Bertanya kepada Mahmud Pasha Berapa uang Donasi yang sudah Terkumpul Mahmud Pasha menjawab Sudah hampir 200 ribu Keping emas Dan Mahmud Pasha Mengatakan Wahai Sultan Bagaimana kalau Saya bersama dengan Mehmet Pasha Mengelola Uang ini Agar supaya Diinvestasikan Dan bisa menjadi Lebih banyak Namun Sultan Pada saat itu Mengatakan Tunggu dulu Sampai uangnya Mencapai 200 ribu Keping emas Kemudian Sin berpindah Kedermaga Terlihat Omar Pemuda yang Menyelamatkan Sultan Abdul Hamid Han Bersama dengan temannya Mendapatkan pekerjaan baru Yaitu Memeriksa Setiap barang Yang masuk dan keluar Ke Istanbul Maka Pada saat itu Mereka melihat Ada sebuah peti Dan mereka ingin Memeriksanya Akan tetapi Mereka tidak bisa Membukanya Karena sudah ada Segel Sultan Abdul Hamid Han Di dalamnya Akhirnya Peti yang berisi Hadiah Sultan Abdul Hamid Han Untuk Raja Jerman Pada saat itu Dipersilahkan Untuk dinaikkan Ke atas kapal Maka dinaikkanlah Menggunakan katrol Tiba-tiba Ketika dinaikkan Peti tersebut pun Terjatuh Lalu pecah Dan terlihatlah Ternyata di dalamnya Ada Hiram Si pembunuh Sultan Abdul Hamid Han Sedang bersembunyi Lalu dengan sigap Hiram pun Mengeluarkan senjatanya Dan menembaki Omar dan temannya Pada saat itu Lalu dia kabur Kemudian Sin berpindah Ke acara Kongres Yahudi Pertama Terlihat Acara Kongres Yahudi Telah selesai Hirzal telah selesai Berpidato Dan tibalah saat Perfotoan Maka mereka pun Berfoto Selesai berfoto Hirzal mengatakan Kepada fotografernya Bahwasannya nanti Hasil dari foto tersebut Akan diberikan Hanya kepadanya Kemudian Fotografer pun mengatakan Baik nanti Saya akan memberikan Kepadamu Dan tidak akan Memberikan kepada siapapun Kemudian Sin berpindah Ke istana Terlihat di ruang kayu Ada Sultan Abdul Hamid Han Kemudian ada Omar Ada Jalal Dan ada Tahsin Pasha Pada saat itu Omar menceritakan Apa yang dia saksikan Di dermaga Mendengar hal itu Sontak Sultan Abdul Hamid Han Pun marah Dan mengatakan Dia akan mencari Siapa pelakunya Kemudian Tahsin Pasha Mengatakan Bahwasannya Yang menggunakan Stempel selain dirinya Adalah Izzet Pasha Mehmet Pasha Dan Mahmud Pasha Sultan pun mulai curiga Kepada mereka bertiga Dan memerintahkan Kepada Jalal Untuk menggeledah Seluruh rumah Untuk mencari Hiram Termasuk rumah Pasha Sekalipun Sementara itu Terlihat Mahmud Pasha Baru sampai di rumahnya Kemudian dia masuk ke kamar Dan bertemu Sabahatin Effendi Lalu dia bercerita Kepada anaknya Yaitu Sabahatin Tentang apa yang terjadi Hari itu Bahwasannya Sahjad Abdul Qadir Effendi Ingin melaporkan Kepada Sultan Dan lain-lain Lantas Mahmud Pasha Meminta kepada Sabahatin Effendi Karena dia teman dekatnya Sahjad Abdul Qadir Effendi Untuk mempengaruhi Sahjad Abdul Qadir Agar supaya dia Mengatakan kepada Sultan Bahwasannya Pengkhianatnya Pembunuh wanita itu Dan penukar peta itu Adalah Pamannya sendiri Yaitu Mehmet Pasha Lalu kemudian Sabahatin Effendi Mengatakan kepada Mahmud Pasha Bahwasannya mereka Kedatangan seorang tamu Lalu kemudian Mereka pun pergi Menemui tamu tersebut Yang sedang berada Di tempat penyimpanan makanan Mahmud Pasha pun heran Ternyata tamunya Adalah Hiram Si pembunuh Sultan Amtur Hamid Han Mahmud mengatakan Seharusnya kau sudah pergi Dari Istanbul Tetapi Hiram mengatakan Semua rencananya gagal Karena seorang pemuda Yang kemarin Menyelamatkan Sultan Amtur Hamid Han Tak berapa lama Terdengarlah suara Gedoran pintu Dan ternyata Gedoran pintu itu Berasal dari Jalal Dan beberapa orang tentara Mereka ingin Memeriksa rumah Mahmud Pasha Akan tetapi Dengan kelicikan Mahmud Pasha Dia mengeraskan suaranya Bahwasannya Rumahnya akan diperiksa Sehingga Hiram Berhasil Untuk bersembunyi Di tempat makanan Dan tidak ditemukan Oleh Jalal Beserta tentaranya Kemudian Sin berpindah Ke taman istana Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Sedang duduk Dan ngopi bersama Bidar Sultan Yaitu istrinya sendiri Dan bersama Seniha Sultan Yaitu adik kandungnya sendiri Tak lama kemudian Datanglah Sahjade Abdul Qadir Effendi Dan dia ingin mengatakan Rahasianya kepada Sultan Abdul Hamid Han Dan dia mengatakan Bahwasannya dia pernah Keluar istana Secara diam-diam Melalui terowongan Rahasia Dan dia keluar Dan masuk ke dalam Istana pada saat itu Tidak sendirian Lalu Sultan mengatakan Siapa Temanmu masuk Pada malam hari itu Dan dia mengatakan Aku masuk bersama Pamanku Yaitu Mehmet Pasha Mehmet Pasha ini adalah Adik kandung Dari Bidar Sultan Mendengarkan hal itu Sontak Sultan Abdul Hamid Han Pun langsung marah Dan memerintahkan kepada Prajurit untuk Menangkap Mehmet Pasha Karena sudah terbukti Bahwasannya dia adalah Pengkhianat Yang membunuh Makbule pada malam hari itu Dan menukar peta Lalu scene berpindah Ke kantor Kedutaan Jerman Terlihat disitu Ada Mehmet Pasha Mehmet Pasha sebelumnya Mendapatkan surat Untuk datang Ke kantor Legasi Jerman Dari orang yang Tidak dikenal Kemudian makanya Mehmet Pasha Berada di kantor tersebut Dan ternyata Surat tersebut Berasal dari Mahmud Pasha Sebagai jebakan Untuk Mehmet Pasha Setelah sekian lama Menunggu Orang yang ditantikan Mehmet Pasha Tak kunjung datang Akhirnya Mehmet Pasha Memutuskan untuk pergi Dari legasi Jerman Dari kantor Kedutaan Jerman Tetapi datanglah kabar Dari salah seorang Pegawai di kantor Kedutaan Jerman Bahwasannya Mehmet Pasha Tidak bisa pergi kemana-mana Karena Sultan Abdul Hamid Han Telah mengirim Pasukan khusus Untuk mencari Dan menangkapnya Atas tuduhan Pengkhianatan Terhadap negara Lalu kemudian Kepala Kedutaan Jerman Menawarkan kepada Mehmet Pasha Untuk menulis Surat permohonan Perlindungan Di Kedutaan Jerman Agar supaya Kebal hukum Dan tidak ditangkap oleh Pasukan Sultan Abdul Hamid Han Dan ini semua Sudah dirancang Dan sudah disetting Oleh Mahmud Pasha Agar supaya Terlihat Mehmet itu Benar-benar pengkhianat Karena dia Meminta perlindungan Kepada orang kafir Atau kepada Kedutaan Jerman Karena tidak ada Pilihan lain Maka Mehmet Pasha Pun menulis surat Untuk meminta permohonan Kepada Kedutaan Jerman Pada saat itu Lalu kemudian Sin berpindah Terlihat Theodor Herzl Bersama dengan Zara Zara mengatakan Kepada Herzl Bahwasanya Uang yang terkumpul Dalam Kongres Yahudi pertama Tersebut Adalah 57.000 Keping Emas Ini adalah Bantuan dari Kaum Yahudi Untuk mendirikan Negara Israel Di tanah Palestina Kemudian Herzl mengatakan Dengan uang ini Dia akan membangun Sebuah bank Lalu Zara mengatakan Tidak mungkin cukup Akan tetapi Herzl mengatakan Dia akan membangun Bank menggunakan Uang umat Islam Yang sudah terkumpul Untuk pembangunan kereta Yang itu Sedang berada Di tangan Mahmud Pasha Lalu rencananya Setelah dia membangun Bank Kemudian Dia akan menghadap Sultan Abdul Hamid Dan dia mengatakan Bisa membantu Proyek pembangunan kereta api Dengan uang mereka Padahal Uang itu adalah Milik negara Yang sudah terkumpul Dari kaum muslimin Semuanya Dalam artian Dia akan menipu Sultan Abdul Hamid Han Dengan mengatakan Dia akan membantu Sultan Dengan uangnya Padahal itu adalah Uang negara Lalu kemudian Teodor Herzl meminta Zara untuk pergi ke Istanbul Untuk menemani Mahmud Pasha Dan melaksanakan Sebuah rencana Terhadap Sultan Abdul Hamid Han Lalu kemudian Sin berpindah ke istana Terlihat Pidar Sultan Istri dari Sultan Abdul Hamid Han Menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Dengan rasa malu Dia mengatakan Bahwa dia tidak percaya Bahwasannya adiknya Mehmet Pasha Berkhianat Akan tetapi Tak lama Datanglah Tahsin Pasha Membawa kabar Bahwasannya Mehmet Pasha Telah meminta Perlindungan Kepada Kedutaan Besar Jerman Kemudian Sultan Abdul Hamid Mengatakan kepada Bidar Sultan Apakah kau Belum yakin Dengan pengkhianatan Adikmu Dengan sekarang Kau melihat Dan mendengarkan Bahwasannya adikmu Telah meminta Perlindungan Kepada Negara asing Sampailah berita itu Ke Sabahatin Effendi Lalu Sabahatin Effendi Pun menyampaikan Kepada ayahnya Yaitu Mahmud Pasha Bahwasannya Syekh Jari Abdul Qadir Effendi Telah menceritakan Kebohongan Kepada Sultan Abdul Hamid Han Bahwasannya Mehmet Pasha Adalah pengkhianat Bukan Mahmud Pasha Dan kemudian Dia menceritakan Bahwasannya Mehmet Pasha Telah meminta Permohonan Perlindungan Kedutaan Jerman Sontak langsung Mendengar itu Mahmud Pasha pun Merasa senang Dan merasa Bahwasannya Rencananya Berjalan dengan Mulus Lalu kemudian Dia mengatakan Kepada Hiram Saatnya Engkau beraksi Kau sekarang Pergi ke Legasi Jerman Supaya nanti Sultan Abdul Hamid Han Juga mengira Bahwa saya Engkau bekerja sama Dengan Mehmet Pasha Untuk melakukan Rencana pembunuhan Jadi sekarang Mehmet Pasha Mendapatkan Tiga tuduhan Pertama adalah Membunuh Makbule Pelayan Yang kedua adalah Menukar peta Dan yang ketiga Mahmud Pasha Ingin men-setting Agar supaya Mehmet dituduh Sebagai Pembuat Rencana pembunuhan Terhadap Sultan Abdul Hamid Lalu kemudian Sin berpindah Ke istana Terlihat di ruangan Kayu Ada Sultan Abdul Hamid Han Bersama dengan Tahsin Pasha Pada saat itu Tahsin Pasha Menginformasikan Kepada Sultan Abdul Hamid Han Bahwasannya Mata-mata mereka Melihat bahwasannya Hiram Masuk ke kantor Kedutaan Besar Jerman Lalu Sultan Abdul Hamid Han Memerintahkan Kepada Tahsin Pasha Untuk Segera Memanggil Kepala Kedutaan Besar Untuk datang Dan menghadap Ke Sultan Abdul Hamid Kemudian Sin berpindah Ke ruangan utama istana Terlihat Tahsin Pasha Bertanya kepada Sultan Abdul Hamid Han Apakah mungkin Kedutaan Besar Jerman Akan menyerahkan Mehmet Pasha Begitu saja Sedangkan Mehmet Pasha Sudah memohon Perlindungan kepada mereka Lalu dengan santai Sultan mengatakan Mereka akan Memohon Untuk memberikan Mehmet Kepada kita Kita nantinya Tahsin Pasha Sama sekali Tidak mengerti Apa yang direncanakan Oleh Sultan Abdul Hamid Han Akan tetapi Pada saat itu Tahsin Pasha Hanya mengatakan Saya tidak bisa Mempertanyakan Kecerdasan Anda Wahai Sultan Lalu Sultan Abdul Hamid Han Memerintahkan kepada Tahsin Pasha Untuk mengundang Mehmet Pasha Ke sebuah rumah Kemudian Sin berpindah Ke rumah Mehmet Pasha Terlihat Tahsin Pasha Sedang menjemput Mehmet Pasha Untuk pergi Ke sebuah rumah Yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid Han Di awal Terlihat Mehmet Pasha Sangat gugup Dia berpikir Ini adalah jebakan Dan Sultan Abdul Hamid Han Berupaya untuk Membunuhnya pada saat itu Kemudian Sampailah Ke sebuah rumah Yang terlihat sederhana Dan masuk ke dalam Ternyata di dalam Sudah ada Sultan Abdul Hamid Han Yang duduk menanti Bersama pemilik rumah Yang bernama Isa Effendi Isa Effendi Adalah seorang Yang sederhana Dia memiliki Pekerjaan yang biasa saja Dia memiliki Lima orang anak Dan itu semua Bukan anaknya Akan tetapi Beberapa di antaranya Adalah yatim Dari teman-temannya Yang sudah meninggal Masya Allah Kemudian Sultan Abdul Hamid Han Menjelaskan kepada Mahmud Pasha Dan orang-orang Di sekelilingnya Bahwasannya Isa Effendi Adalah salah satu Orang yang berdonasi Untuk membangun Jalur kereta Hijaz Maka Sultan Abdul Hamid Han Berniat untuk Mengunjunginya Dan ternyata Masya Allah Rumahnya saja Sangat sederhana Bahkan sampai Atapnya pun bocor Melihat itu semua Sultan Abdul Hamid Han Pun takjub Dan mengatakan Kepada Isa Effendi Bahwasannya Nanti kalau Seandainya Rel kereta ini Selesai Maka Sultan Abdul Hamid Han Akan menghadiahkan Kepadanya dan keluarganya Untuk pergi haji Untuk pertama kalinya Ke Mekah dan Madinah Isa Effendi pun terkejut Mendengar hal tersebut Dan dia mengatakan Wahai Sultan Apakah ini pantas untukku Sedangkan aku Hanya memberikan sedikit Untuk pembangunan Rel kereta ini Yaitu Hanya satu hari Dari gajiku Lalu Sultan Abdul Hamid Han Pun mengatakan Ini sudah lebih dari cukup Dan Sultan Abdul Hamid Pun menceritakan Sebuah kisah Yaitu kisah dari Sultan Mehmed Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih Kakeknya Sultan Abdul Hamid Han Jadi dahulu kala Sultan Muhammad Al-Fatih itu Pernah Membangun masjid Namanya Masjid Al-Fatih Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih Mengatakan Ini semua adalah Amal ibadahku Ini semua adalah Sodakohku Tidak ada yang boleh Ikut Atau campur tangan Bahkan tidak ada yang boleh memberikan Satu gelas air pun Karena ini semua Proyeknya Adalah untuk Investasiku di akhirat Maka pada suatu hari Cuaca pun kering Cuaca panas Pekerja mulai Kekeringan Dan datanglah Seorang orang tua Seorang nenek-nenek Membawa Segelas susu yoghurt Dan memberikannya Kepada seorang petugas Atau seorang pekerja Pada saat itu Lalu sampailah kemalam Di pagi harinya Sultan Mehmet Atau Sultan Muhammad Al-Fatih Terbangun Dan pergi ke pembangunan Masjid Dan dia bertanya Kepada para pekerja Siapa semalam Yang meminum Satu gelas susu Dari seorang orang tua Kemarin Maka dengan rasa malu Satu orang pekerja pun maju Dan mengatakan Saya wahai Sultan Lalu Sultan pun Tersipu malu Dan tersenyum Dia mengatakan Aku melihat itu kemarin Ketika dalam mimpiku Aku melihat ada sebuah timbangan Di sebelah kanannya Adalah satu gelas susu yoghurt Dan di sebelah kirinya Adalah masjid yang kubangun ini Artinya apa? Artinya Bahwasannya Allah SWT Tidak membutuhkan nilai Akan tetapi Niat dan keikhlasan Dari yang memberikan Masya Allah Kemudian selesailah pertemuan Sultan Abdul Hamid pun keluar Dan pamit Dengan pemilik rumah Yaitu Isa Effendi Bersama dengan Mahmud Pasha Dan Tahsin Pasha Di depan rumahnya Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan kepada Mahmud Pasha Bahwasannya Dia Akan memegang Atau mengelola Uang hasil donasi Untuk pembangunan Rel kereta Kenapa Sultan Abdul Hamid Han Mengajaknya ke rumah tersebut? Agar supaya Mahmud Pasha sadar Dan melihat Bahwasannya Uang yang nanti Akan dia kelola Adalah uang orang-orang Seperti Isa Effendi Yang kerjanya Tidak seberapa Akan tetapi Dia menyisihkan uangnya Untuk kemajuan umat ini Keesokan harinya Terlihat Zara Yaitu wanita Yang diutus oleh Theodor Herzl Sudah sampai Dan tiba di Istanbul Kemudian Sin berpindah Ke istana Terlihat Duta besar Jerman Datang ke istana Memenuhi panggilan Sultan Abdul Hamid Han Kemudian Sultan Abdul Hamid Han Memerintahkan Agar supaya Duta Jerman tersebut Menunggu di ruang tunggu Sampai Sultan Abdul Hamid Memanggilnya Sejak pagi Hingga siang Tak kunjung dipanggil Hampir habislah Kebesabaran Dari Duta Jerman tersebut Sampailah Hingga menjelang siang Barulah kemudian Ada panggilan Untuk diterima Di hadapan Sultan Abdul Hamid Han Akan tetapi Ada yang unik disini Ketika dia ingin masuk Ke ruangan Sultan Ternyata ada Tahsin Pasha Di depan pintu Yang menjaga pintu Dan dia mengatakan Kepada Duta Besar Jerman Bahwasannya bajunya Tidak layak Untuk bertemu Seorang khalifah Khalifah dari Eropa Sampai ke Jawa Bajunya tidak layak Maka dia memerintahkan Kepada Duta Besar Jerman Untuk pulang kembali Ke kanturnya Dan mengganti baju Dan jas yang layak Di depan khalifah Umat Islam Lalu kemudian Sin berpindah Ke sebuah restoran Terlihat Zara Wanita yang diutus Oleh Theodor Herzl tadi Bertemu dengan Mahmud Pasha Dan mereka membahas Tentang rencana Yang akan mereka jalankan Di antaranya adalah Membangun bank Yahudi Di Istanbul Dan lain-lain Sementara Duta Besar Jerman Pulang ke kanturnya Untuk mengganti baju Sultan Abdul Hamid Han Bersama dengan Jalal Dan Tahsin Pasha Melakukan pertemuan terbatas Di dalam ruangan rahasia Sultan Yaitu di ruangan bawah tanah Kemudian pada saat itu Sultan mengatakan kepada Jalal Untuk mengambil berkas Yang dia bawa Dari ruangan Rahasia Ratu Inggris Pada saat itu Lalu kemudian Jalal menjelaskan kepada Sultan Abdul Hamid Han Tentang isi berkas tersebut Bahwasannya Raja Jerman Dan Kaisar Rusia Merupakan Cucu dari Ratu Inggris Dan Jalal melanjutkan Bahwasannya Ratu Inggris Memiliki penyakit Yaitu penyakit hemophilia Dan penyakit itu Menurun Dalam artian Raja Jerman Dan Kaisar Rusia Mengidap penyakit yang sama Yaitu hemophilia Penyakit hemophilia ini Adalah penyakit gangguan darah Dimana ketika Digores Satu goresan saja Darahnya tidak akan Bisa berhenti Dan itu Obatnya Sangat sulit dicari Maka ini semua Dirahasiakan Selama ini Kenapa? Karena kalau seandainya Ini diketahui Maka Organisasi pembunuh kecil pun Bisa membunuh Ratu Inggris Dan Raja Jerman Maupun Kaisar Rusia Karena mereka adalah Cucu dari Ratu Inggris itu sendiri Mendengar hal itu Sultan Abdul Hamid Han Pun tersenyum Dan Sultan mengatakan Kepada Tahsin Pasha Untuk pergi ke ruang Percetakan istana Dan menuliskan Tentang itu semua Lalu mengabarkannya Di surat kabar Untuk disebarkan Di Eropa Kemudian Sin berpindah Ke ruangan utama istana Tibalah masa Untuk bertemu Dengan Duta Besar Jerman Setelah pakaiannya Terlihat rapi Lalu dia Mempersilahkan Duta Besar Jerman Untuk masuk Dan menemui Sultan Abdul Hamid Han Ketika itu Sultan Abdul Hamid Han Mengatakan kepada Duta Besar Jerman Untuk menyerahkan Mehmet Pasha Kepada mereka Akan tetapi Dengan sombongnya Duta Besar Jerman Menolak mentah-mentah Apa yang dikatakan Oleh Sultan Abdul Hamid Han Tersebut Lalu Sultan Abdul Hamid Han Pun memanggil Tahsin Pasha Untuk membawakan Surat kabar Yang tadi Yang disuruh Sultan Untuk dicetak Maka diberikanlah Kepada Duta Besar Jerman Tersebut Sontak Duta Besar Jerman Itu pun gemetar Dan dia pucat Ternyata Isi dari Surat kabar tersebut Adalah Duta Besar Jerman Yang ada di Istanbul Membocorkan rahasia Dari Raja Jerman Dan Ratu Inggris Bahwasannya mereka Memiliki penyakit Lantas Setelah itu Duta Besar Jerman Pun benar Seperti yang dikatakan Sultan Abdul Hamid Han Sebelumnya Dia memohon Untuk tidak disebarkan Dan tidak dipublish Surat kabar tersebut Maka Dia pun mengatakan Kami akan menyerahkan Mehmet kepadamu Tapi jangan Sampai hal itu Disebarkan Ataupun dipublish Lalu kemudian Duta Besar Jerman Pun pulang Sampai di kantornya Dia bertemu dengan Mehmet Pasha Kemudian Mehmet Pasha Bertanya kepada Duta Besar Jerman Mengapa kau Begitu pucat Sepertinya engkau Baru pulang Dari medan perang Lalu kemudian Duta Besar Jerman Mengatakan Memang benar Saya baru pulang Dari tempat perang Dan saya kalah Benar yang dikatakan Oleh menteri Jerman Dahulu Yaitu Bismarck Bahwasannya 95% Kecerdasan Politik Ada pada Abdul Hamid Dan 4% Ada pada aku Dan 1% Ada pada Raja-raja yang lain Masya Allah Ini pengakuan Seorang Pemimpin yang Tidak beriman kepada Allah Tapi dia benar-benar Melihat kecerdasan itu Ada pada Sultan Abdul Hamid Han Walaupun Sultan Abdul Hamid Han Adalah musuhnya Di lain sisi Terlihat Bidar Sultan Istri dari Sultan Abdul Hamid Han Yang prustasi Dengan Kelakuan adiknya Yaitu Mehmet Pasha Yang dituduh Berkhianat tadi Lalu dia Teringat Pesan dari ayahnya Dulu ayahnya Memberikan Sebilah pisau Kepadanya Dan dia mengatakan Kalau seandainya Nanti ada yang berkhianat Maka bunuhlah Dia dengan pisau ini Utamakan negaramu Dan utamakan suamimu Kalau seandainya Ada yang berkhianat Walaupun itu adikmu Maka bunuhlah Dengan pisau ini Karena tahu Mehmet Pasha Akan diserahkan oleh Duta besar Jerman Maka Bidar Sultan Mengatakan kepada Mehmet Pasha Mengirim surat Agar supaya Bertemu dengan Nanti terlebih dahulu Sebelum ke istana Dan pada saat itu Bidar Sultan Berniat untuk Membunuh adiknya Karena memang Sudah berkhianat Dan dia pergi Keluar istana Membawa Sebilah pisau Tadi Di lain sisi Terlihat Sejadah Abdul Qadir Effendi Sedang mencari ibunya Yaitu Bidar Sultan Dan dia bertanya Kepada seluruh pelayan Dan pelayan mengatakan Bahwasannya Bidar Sultan Keluar dengan Membawa pisau Lalu dia pun Bergegas pergi Keluar istana Untuk mengejar ibunya Jangan sampai Ibunya Membunuh Pamannya sendiri Lalu kemudian Sin berpindah Ke ruangan kayu Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Ingin melakukan Rutinitasnya Yaitu Mengerjakan sesuatu Di ruangan kayu Dan terlihat Seorang wanita Yang bernama Ahsen Ahsen ini Adalah wanita Yang ditabrak Kereta kuda Sultan Abdul Hamid Han Ketika ada Upaya pembunuhan Pada saat itu Maka dia kehilangan Ingatan Dan dia dibawa Ke istana Untuk dirawat Dan pada saat itu Sultan Abdul Hamid Han Meminta kepada Ahsen Untuk dibuatkan kopi Lalu pergilah Ahsen Untuk membuatkan kopi Lalu kemudian Tak berapa lama Sultan Abdul Hamid Han Menemukan ada Sepucuk surat Dan ada Sebilah pisau Di tempat kerjanya Surat itu Tanpa nama Dan di dalamnya Tertulis bahwasannya Mehmet Pasha Tidak bersalah Dan ini adalah Pisau Yang digunakan oleh Pembunuh tersebut Untuk membunuh Makbule Tetapi pelakunya Bukanlah Mehmet Pasha Tak berapa lama Setelah membaca Surat tersebut Lalu datanglah Ahsen Dengan membawakan kopi Dan Sultan Abdul Hamid Han Pun menikmati Kopi yang telah dibuatnya Tadi Kemudian Sin berpindah Ke kediaman Theodor Herzl Pada saat itu Theodor Herzl baru pulang Dan masuk ke rumahnya Dan dia melihat Ibunya sedang berbincang Dengan Emanuel Carasso Dan ternyata Emanuel Carasso Menceritakan semua Tentang ayahnya Theodor Herzl Selama ini Theodor Herzl Mengatakan kepada ibunya Bahwasannya Ayahnya telah meninggal Tetapi pada saat itu Emanuel Carasso Menceritakan segalanya Kepada ibunya Sementara itu Terlihat Bidar Sultan Sedang berada Dalam kereta kuda Dan masuklah Mehmet Pasha Dan dia mengeluarkan Sebilah pisau Ingin membunuh Mehmet Pasha Di lain sisi Ada Sehjadi Abdul Qadir Effendi Yang terus berusaha Untuk mengejar ibunya Jangan sampai Ibunya Membunuh Pamannya sendiri Lalu Sin berpindah Terlihat Ada seorang wanita Yang bernama Zara Dia meneropong Istana dari jauh Dan dia mengatakan Bahwasannya Yang membunuh Sultan Abdul Hamid Han Adalah seorang wanita Seperti dirinya Di lain sisi Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Yang sedang berjalan Menuju pertemuan Pasha Karena sebelumnya Sultan Abdul Hamid Han Meminta kepada Tahsin Pasha Untuk mengumpulkan Para Pasha semua Akan tetapi Ada yang aneh Terlihat Sultan Abdul Hamid Han Berjalan dengan Sempoyongan Dan masuk ke dalam Ruangan utama Istana Dan terlihat Bahwasannya Sultan Abdul Hamid Han Sudah berkeringat Para Pasha pun Berteriak Ketika Sultan Abdul Hamid Han Terjatuh Dan mereka mengatakan Sultan Abdul Hamid Han Telah dirajuni Dan episode ketiga Pun selesai Baiklah Alhamdulillah Itulah tadi Episode ketiga Session pertama Film Sultan Abdul Hamid Han Mungkin ada beberapa Pertanyaan Di benak kita Dan itu nanti Insya Allah Akan terjawab Di episode selanjutnya Yaitu di episode 4 Yaitu Pertama Apakah Bidara Sultan Akan membunuh Mehmed Pasha Adiknya sendiri Karena berkhianat Dan kedua Apakah Syekh Jade Abdul Kadir Effendi Berhasil untuk menghentikan ibunya Dan yang ketiga Siapa yang meracuni Sultan Abdul Hamid Han Masya Allah Tabarokar Rahman Insya Allah Kita akan temukan jawabannya Di episode 4 Episode selanjutnya Kita akan upload Setiap pekannya Insya Allah Dengan dukungan Dan support Dari teman-teman sekalian Semoga ini semua Menambah kecintaan Dan hamasah kita Kepada Islam itu sendiri Khususnya bagi para pemuda Agar supaya Mengidolakan Sosok seperti Seorang Sultan Abdul Hamid Han Yang cerdas Tegas Dan beriman Jika kalian suka Dengan konten ini Silahkan like Dan bagikan kepada Teman-teman kita yang lainnya Agar supaya mereka Mendapatkan Apa yang kita dapatkan Hari ini Jangan lupa Berikan kami Saran yang membangun Di dalam kolom komentar Dan dukung kami Dengan cara subscribe Di channel ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Yaitu episode 4 See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh